Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemisah DPD-PDI Perjuangan Jawa Barat mengklaim pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Wima Aruf Amin unggul atas pesaingnya dengan presentase 66%. Sementara itu lembaga afiliasi pengetahuan ilmu dan teknologi dari Universitas Kebangsaan Indonesia dari hasil hitung cepat Pilpres 2019 pasangan Prabowo-Sandi unggul dengan presentase 63,2%. Pasca pencoblosan, sejumlah lembaga survei telah merilis hasil hitung cepat di Pilpres 2019. Tim survei internal DPD-PDI Perjuangan Jawa Barat pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Wima Aruf Amin unggul atas pesaingnya Prabowo-Sandi. Dari hasil hitung cepat ini, Joko Wima Aruf Amin unggul dengan presentase 66%, sementara Prabowo-Sandi mendapatkan 34%. DPD-PDI Perjuangan Jawa Barat menyambut gembira atas keunggulan sementara ini, namun akan tetap menunggu hasil Rilkon dari KPU Pusat. Bapak Joko Wima, hasil survei 4 harian lalu, kita sudah menang tipis untuk Pilpres? Untuk Pilpres dan Pilpres, kalau Pilpresnya lumayan lah, tapi untuk Pilpres ini menang tipis sekitar 4%. Sementara itu, Lembaga Afiliasi Pengetahuan Ilmu dan Teknologi dari Universitas Kebangsaan Indonesia mengklaim, pasangan Capres-Cowopres Prabowo-Sandi unggul atas Joko Wima Aruf Amin. Dari hasil hitung cepat Pilpres 2019, pasangan Prabowo-Sandi meraih presentase 63,2%, Sementara pasangan Joko Wima Aruf Amin hanya mendapatkan 36,8%. Kami yakin bahwa kami mempunyai relawan saksi. Relawan saksi kita nggak bilang, Rambung-Sandi relawan saksi. Indonesia menang dari berbagai elemen, kami juga nggak kenal, tidak semua kenal, itu koordinator. Kemudian pada survei berhasil mengumpulkan 10.280 responden, dan hari ini lebih dari 2.200 responden, dari 740 TPS. Jadi, ya harus yakin dengan apa yang kami kerjakan. Hasil kuekoan tersebut dilakukan oleh para akademisi yang sudah terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan, dengan margin error 2,19% dan tingkat kepercayaan 95,5%. Hasil hitung cepat secara nasional ini dilakukan oleh 2.260 relawan, dengan mendatangi 10.252 responden, 700 TPS dari 34 provinsi di Indonesia. Meski kedua kubu saling mengklaim unggul dari Pilpres 2019 ini, namun kedua kubu menunggu hasil resmi Rilkon dari KPU Pusat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV